Intro Ya kita lanjutkan panaholis Kalau tadi anda sampaikan ini memang kemudian Ada unsur kesalahan disana Mencemarkan juga tapi masuk tidak dalam unsur penistaan agamanya Ya saya pribadi tuh Dari dulu tidak pernah sependapat Dengan soal penistaan agama Kenapa? Karena agama Nabi, kitab suci itu gak bisa dinista Yang terjadi adalah Penganutnya itu bisa tercinggung Bisa merasa terlecehkan begitu Karena itu kalau ada ayat Atau pasal penistaan agama itu akan menjadi Pasal karet dan itu akan berdampak buruk Bagi kehidupan kita Dalam konteks kebenekaan, keragaman Bayangkan misalnya Pada saat saya memiliki Pandangan yang berbeda dengan kalangan Mayoritas atau mainstream misalnya Kemudian saya dituduh melakukan penistaan Nah itu kan bahaya Dalam konteks demokrasi berarti saya gak punya Kebebasan, kan begitu Nah oleh karena itu Kembali pada persoalan Holy Wing Jadi kalau toh pemprov itu harus menutup Sebentar Pak Nrolis Itu tadi belum clear Kita butuh pengulangan dan penegasan Jadi menurut Anda promosi dengan menggunakan Nama Muhammad dan Maria Bukan penistaan agama Bukan bagian dari penistaan agama Tapi itu kalau orang Jawa bilang ngece Kira-kira gitu lah Ngece tapi keterlaluan Kira-kira gitu Tapi Anda sebagai umat muslim Tersinggung tidak dengan hal ini? Ya Ngece keterlaluan itu Tapi menista itu Gimana ini? Ya abang kita pribadi bisa merasa ternista Nah ini yang harus dipahami gini loh Agama, kitab suci, Tuhan itu gak bisa dinista Ya sudah Terus kenapa tadi bilang tidak bukan penistaan? Ya bukan penistaan Yang ternista kan kita sebagai penganutnya bang Gitu loh Tuhan itu mah suci Begitu juga agama Ya udah tahu begitu Dia gak akan terdodai Ya jangan ngomong sebaliknya dari itu Nah kalau ngomong sebalik dari itu Namanya menista Enggak yang sebaliknya itu gimana maksudnya? Tadi Muhammad itu dimuliakan Iya betul Kok diundang minuman keras kayak begitu? Yang diundang oleh Holy Wing Kan bukan Nabi Muhammad bang Orang yang bernama Muhammad Yang kemudian Memang yang kita bicarakan sih Holy Wing bukan Nabi Muhammad Makanya kan Karena itu maksud saya Jangan terlalu jauh juga dibawa sampai ke Nabi Muhammad Itu soal definisi yang kita berbeda Boleh saja Tetapi kita pakai hukum Hukum itu exactly Pasal 5 yang angka 5 ya Pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Itu yang bertanggung jawab itu direksi Pemegang saham juga Harus bertanggung jawab Jadi kalau 3 ribu Anggotanya atau karyawannya Dibubarkan atau dipecat Atau tidak lagi ada kerjaan Tanggung jawab dia Kasih pesangun setahun misalnya Cari kerja Dalam soal itu Saya sependapat dengan Bang Egi Karena itu justru Yang harus kita pastikan adalah Pemprov DKI sebelum menutup Harusnya mengawal Bagaimana manajemen itu Bisa memberikan pesangun Misalnya gitu Jadi gak tiba-tiba Menutup Lalu kemudian ini terpihaka Dan belum tentu mendapatkan hak-haknya Dalam ilmu hukum Orang yang di gunung Orang tengah laut Udah dianggap tahu Ngapain Pemprov ngasih-ngasih tau-tau begitu lagi Udah dianggap tahu Itu konstruk hukum begitu Jadi Anda jangan menggiring-giring Kita harus beri penjelasan dulu Tapi filosofi hukum Bang Penegakan hukum itu kan dalam rangka Untuk menegakkan keadilan Kebenaran Tapi juga kemanusiaan Hukum tidak hanya keadilan Ada dua elemen lagi Satu kepastian Yang kedua manfaat Saya bicara kepastian hukumnya Tapi manfaatnya dimana? Manfaatnya Dia mungkin jadi hikmah Gak minuman keras itu Kan kalau kerja di tempat minuman keras Haram itu Lalu keperlanjutan hidup mereka bagaimana Bang? Ya tanggung si Hotman Dia yang punya perusahaan Nah inilah yang harus dikawal Dan bersama pemerintah Bisa begitu Kenapa yang dia jadi mikirin yang begitu Kita boleh ke Ustaz Felix Yau Bapak-bapak Kita ingin dengarkan pandangan Ustaz Felix Yau Apakah ini masuk kategori pasal penistan agama Ketika promosi menggunakan nama Muhammad dan Maria Tadi katanya bukan soalnya Ustaz Mau gantian tempat duduk Bang Supaya lebih akrab Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji dan syukur Kita panjatkan kepada Allah SWT Salat dan salam Semoga kita curah dan nimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Kita simulasi dulu kali ya Saya pengen ngasih tau Tadi kan Bang Erles kan mungkin ditanya ya Gimana cara kita membuktikan Bahwa ini adalah penistan agama Bahwa ini adalah bagian daripada Sebuah Apa ya Kampanye yang terstruktur Tersistematis Dan pasti disengaja Bagi saya gak ada dugaan disengaja Enggak Pasti disengaja Contoh Dalam peribahasa-bahasa Arab itu ada Khalif Tu'rov Kalau anda mau terkenal Anda menyelisihi orang Apalagi misalnya kalau mau terkenal lagi Kata orang Arab Kencing itu air zam-zam Pasti kamu terkenal Jadi artinya Kalau kita mau terkenal Kita harus melakukan sesuatu yang menyelisihi kebiasaan Semakin besar Kadar penyelisihan itu Maka semakin besar pula kontroversi yang akan didapatkan Alias kalau dalam marketing Dalam online Dalam online marketing Itu berarti adalah sesuatu yang nanti akan menarik interest Itu sudah pasti Karena saya dari tahun 2008 Sampai tahun 2014 Itu di manajer marketing Jadi kita tahu proses marketing itu seperti apa Nah interest ini adalah ditarik dengan Tadi kontroversi Contoh misalnya Semakin besar kontroversi Semakin deltanya semakin besar Maka semakin besar kontroversi dan interest yang dihasilkan Contoh Kalau saya bilang Mbak Maria Kalau Mbak Maria mau pakai kerudung Saya kasih dua Itu kan itu promosi saya Atau kalau mau lebih ngeri lagi Saya bilang gini Mas Andromeda kalau mau pakai kerudung Saya kasih empat Bisa paham ya Itu kontroversi lebih besar Atau kalau saya bilang sama Mas Eko Kalau Mas Eko mau berhenti fitnah Saya kasih kerudung Nah itu kalau misalnya Itu kalau misalnya lebih besar lagi Berarti Oh gak tahu Kan semakin besar Simulasi Simulasi Semakin besar kontroversi Orang semakin tertarik Kan gitu kan ya Karena kita bicara kontroversi Karena ini adalah masalah attention dan interest Attention dan interest gak punya value Jadi dia pokoknya mencari yang diselisihi Maka dia pasti akan terkenal Berarti kalau kita lihat miras Miras minuman keras Mana yang paling berseberangan dengan miras Semakin dia deltanya semakin jauh Semakin akan dapat itu materi promosi Semakin akan goal itu materi promosi Maka dicari Siapa sih yang kira-kira paling berseberangan dengan miras Kalau bukan orang muslim Karena di Indonesia orang sudah tahu Orang muslim itu tidak boleh makan Sorry minum miras Gak boleh minum homer Segala sesuatu yang menghilangkan akal Maka dicari lah Berarti islam Simbol islam yang paling kuat siapa Simbol islam yang paling kuat adalah Nabi Muhammad Gak mungkin orang muslim itu gak hormat pada Nabi Muhammad Gak mungkin orang muslim itu diem Ketika dia berhadapan dengan nama Nabi Muhammad Kenapa? Karena nama Nabi Muhammad ini Lebih penting daripada segala-galanya Bagi orang muslim Maka dipilihlah nama Muhammad Kalau saya berandai-andai jadi orang yang marketingnya Saya akan mikir begini Kalau gitu kalau Muhammad doang Ketawan dong niatan gue Berarti gue cari yang lain lagi nih Yang mana ya kalau cowok namanya Muhammad Maka kalau perempuan Masya Allah Maria Bukan hanya di Katolik Bunda Maria Bundanya Yesus Kristus Di kita Mariam Sama Bacaannya Maria Mariam Sama Bagi kita adalah bunda suci Perawan yang tidak pernah tersentuh manusia Dan kesuciannya ini disebut oleh Rasulullah Artinya ini juga menyinggung kita sebagai orang-orang muslim Penyebutan nama Maria Ini berseberangan Ketika kemudian Ini ada di meja orang yang bahas Oh ini goal ini pasti ini Ini gak mungkin gak menimbulkan kontroversi Tapi Ustadz apakah betul-betul sebegitu terstrukturnya Oke nanti saya jelasin Nanti kita sampai ke sana Ini pasti-pasti akan goal Gak mungkin gak menimbulkan kontroversi Pasti menimbulkan kontroversi Dan ini adalah Dalam ilmu komunikasi Atencionnya dapat Interestnya dapat Tinggal di convert ke action Tinggal di convert kepada langkah-langkah yang lain Kan gitu kan ya Oke Kalau gitu kita lihat Mungkin gak ini adalah langkah yang sangat terstruktur Kenapa TV One warna merah? Kenapa TV One warna merah? Mencolok Bukan yang mencolok Kenapa TV One di tempat-tempat yang lain? Ini merah Ini merah Ini merah Segala macam Kenapa gak ada yang hijau? Kenapa gak ada yang warna biru? Kenapa gak ada yang warna kuning? Karena TV One punya Namanya warna korporat Oke Benar kan? Sebagai manager marketing Kita sudah brief kepada seluruhnya Bahwa Perusahaan itu punya value Perusahaan itu punya prinsip Perusahaan itu punya budaya Dan itu semua orang harus tahu Dari direksi sampai dengan tukang sapu Itu semua harus tahu Bagaimana visi perusahaan Misi perusahaan Lalu bagaimana kemudian nilai-nilai yang dijunjung perusahaan Budaya perusahaan Sehingga yang saya khawatirkan Holy Wings ini Sudah memberikan brief kepada orang-orangnya Bahwasannya Mereka itu pengen berhadapan-hadapan dengan sesuatu yang bersifat mainstream Karena yang dijual mungkin sesuatu yang bukan mainstream Mungkin sesuatu yang dalam tanda kutip Berlawanan dengan agama Maka muncul promosi kayak gitu Artinya adalah apa? Ini adalah puncak daripada gunung es yang besar Apa kemudian di bawah gunung es ini yang kita lihat ini? Ini narasi-narasi desakralisasi terhadap agama Monsterisasi terhadap agama Di barat sana Ketika mereka kemudian melihat agama Mereka jadiin sudah bully-bullying Karena disana gak ada muslim Mungkin ya Walau-wala misau Orang-orang katolik disana Kenapa gak protes kita gak tahu Di barat di Hollywood itu udah lebih ngeri lagi Mereka menganggap tindakan Menistakan agama Membully Mocking terhadap agama Atau mengolo-olo agama Ini sebagai sebuah tindakan keren dan modern Sebagai tindakan yang intelektual Termasuk Hollywood misinya sejauh itu? Kita belum tahu Maka saya jelasin dulu Ini di luar negeri Ada kemudian komik yang kemudian ngomongin agama Semakin berani nyinggung agama semakin hebat Ngomong tentang Yesus ini Ngomong tentang Yesus itu dan seterusnya Nyopeh Quran Bahkan ada film Hollywood Yang ada kitab suci agama lain-lain Terus kemudian mohon maaf Dioles dengan kotoran Dan itu ditayangkan tanpa ada protes Maka kalau kita berbicara tentang toleransi Kita bicara tentang toleransi Kalau misalnya anda itu Apa-apa dikit-dikit Oh gak apa-apa kita gak tersinggung Dikit-dikit apa-apa kita gak tersinggung Kita toleransi Setiap orang yang toleransi pada semua hal Itu orang bingung dan gak punya prinsip Agamanya dihina Dia bilang gak ini bukan penisan agama Ketika kemudian Nabinya kemudian dikatakan jelek Ini bukan penisan agama Kalau misalnya terus kemudian Agamanya kemudian dibilang Ini adalah sesuatu yang Kadrun dan segala macam mabok agama Ini bukan penisan agama Nah ketahui orang-orang kayak gini Adalah orang-orang yang bingung Kenapa? Karena dia gak punya prinsip He stands for nothing Tapi Pak Nurholis gak bingung Saya gak ngomong Walaupun bilang tadi Bukan penisan agama Makanya saya katakan Ini adalah Apa yang saya sampaikan Berdasarkan struktur yang saya rinci tadi Berarti kalau kita lihat Seperti apa kasusnya Holy Wing ini Maka promosi yang kayak gitu Itu sudah mendapatkan hasilnya Dia terkenal Viral Famous Meskipun terkenalnya dalam tanda kutip Akhirnya sudah didapat tuh Nah cuman kalau gak ada yang ngomong nih Ini pasti lanjut lagi Karena ini sudah jadi narasi Dan narasi yang pengen dikembangkan di Indonesia Adalah desakralisasi agama Simbol-simbol agama dilecehkan Gak ada masalah kalau kita bertentangan dengan agama Orang-orang melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan agama Dianggap sesuatu yang lumrah Nah desakralisasi simbol-simbol agama Dan monsterisasi terhadap agama Ataupun segala macam Yang mereka tuh pengen melemahkan fungsi-fungsi agama Ini yang justru harus diwaspadi oleh orang-orang di Indonesia Jadi bukan sekedar kreatif kebubahasan saja Bukan Karena saya melihat ini adalah narasi besar Yang harus diwaspadi sama-sama Oke Yang kedua Saya juga gak sepakat kalau seandainya Holy Wings ditutup Kenapa? Karena masalahnya bukan itu Mohon maaf Kenapa? Yang harusnya ditutup itu yang lebih besar Homernya yang dilarang Iya kan ya? Mirasnya yang dilarang Kenapa kemudian miras dibawa 5% doang yang diperbolehkan? Berarti mabok 5% boleh Harusnya yang ditutup adalah peredaran miras Berarti saya mendukung Pak Anies Untuk menutup peredaran miras Sehingga yang tadi berapa? 3.000 karyawan? 3.000 Saya dari tadi mikirin loh Kenapa gak ada yang mikir sih? Lah Holy Wings kan banyak tuh Berapa cabang? 44 cabang Kan bisa jualan air Bisa jualan susu kedele Bajigur Di sebarga seluruh Indonesia kan dapat untung juga Bukannya katanya Pak Anies kan juga begitu Masalah di Jakarta bukan Kita bukan perlu lebih banyak miras Makanya harusnya kan sahamnya DKI juga dijual harusnya Kenapa? Karena ini masalahnya lebih besar lagi nih Karena masalah yang saya lihat adalah Harusnya ditutup sekalian adalah mirasnya sekalian Karena bagaimanapun juga Kalau kita berbicara hukum gak akan habis Pakar hukum semua aja berbeda pendapat Saya berbicara tentang etis Kalau anda berbicara tentang etis Maka 3.000 karyawan itu Begitu dia masih kerja di Holy Wings Dan masih dia jual homer Dan masih melakukan tindakan-tindakan seperti itu Lebih kesianlah mereka Kenapa? Hukuman sosial masyarakat Itu lebih kejam Dan lebih sulit Daripada hukuman dari segi hukum Nah sekarang apa sudah terjadi? Masya Allah Ini semua orang di meja ini gak ada yang gak sepakat loh Kalau ini adalah bagian daripada penisaan Kecuali Tapi semuanya sepakat Saya rasa seluruh orang Indonesia juga sama Semuanya sepakat bahwa ini adalah bagian daripada penisaan Minimal Minimal Walaupun orang yang gak berani ngomong Mereka pasti tersinggung Minimal Penegak-penegak hukum Saya yakin Nabi Muhammad loh Nabi Muhammad loh Yang kemudian diomongin Pertanyaan saya Saya tuh sering mikir begini Gimana kalau andaikan di hari akhir Kita tuh gak dilihat sama Nabi Muhammad Atau kita ngeliat beliau Kita nyari beliau Kita gak ada Di dunia ini Mungkin ada banyak yang bisa bantu kita Keyakinan kita loh Tapi Setiap Penegak hukum Setiap kemudian Hakim dan seterusnya Dalam hati kecil mereka Saya yakin mereka pasti masih punya kecintaan terhadap Nabi Muhammad Dan kita selalu bilang begini Hate speech lah Lalu kemudian kita bilang tentang masalahnya Kita ini selalu intoleran lah Ingat teman-teman sekalian Hate itu gak bisa dipisahkan dari love Orang yang punya love Pasti punya hate Dan itu equal Contoh misalnya Saya sayang dengan ibu saya Karena saya sayang dengan ibu saya Saya gak terima kalau ibu saya itu dinistakan Saya sayang dengan istri saya Maka kalau dia disuit-suit sama orang Di tengah jalan tuh Saya gak akan bilang sama dia Dek sabar Yang penting saya kan sudah nafkahin kamu Itu tidak Itu tidak menghilangkan gangguan yang dia terima Dan mungkin rasa sakit hati ternyata Ternyata suaminya gak bela dia Gitu kan ya Saya sayang dengan bapak saya Andaikan bapak saya tuh dihina orang Dan yang hina ada 10 orang Dan saya gak sanggup untuk bela bapak saya Walaupun saya harus kemudian kalah Mendingan saya kalah daripada saya mundur Saya sayang dengan bapak saya Ibu saya Istri saya Saya sayang dengan anak-anak saya Maka saya sayang dengan anak saya Saya benci banget sama orang-orang Yang mungkin mereka melecehkan anak-anak saya Dan asal orang-orang tahu Nabi Muhammad Dibandingkan dengan bapak saya Ibu saya Istri saya Anak saya Bahkan nyawa saya sendiri Itu nyawa kita masih terlalu murah untuk itu Maka harusnya orang-orang ngerti Justru karena mereka ngerti Mereka bikin promosi Ini kan kurang ajar Gitu lah Pak Sunil Maka Jangan kemudian berhenti pada puncak gunung es Lihat nih Narasi ini yang harus diselesaikan Maka saya bilang Hukum jerak Supaya orang-orang di luar sana tahu Bahwasannya Jangan main-main berkaitan dengan agama Betul tadi Nah Kalau berbicara mengenai efek jerak ini menarik Apakah ini sudah cukup Memberikan efek jerak Ataupun belum Kita tahan dulu Kita lanjutkan Usai jerak sebentar lagi Pak Mirza Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati